monster hunter wild teman-teman sekalian baru bangun aku tadi ngeliat Instagram ternyata monster hunter ngepost sesuatu yang ter rupanya ini adalah trailer ketiga yang mereka rilis part of the trailer ketiga dan katanya sih kalau dari postingan ya kulihat dia ngerilis monster baru udah dikasih tahu namanya lala barina kemudian nama tempat apa ya nama instans atau atau mapnya itu adalah Scarlet Forest kemudian juga eh kalau yang aku tangkap dari storynya Instagram monster hunter dia bilang bakal ada trailer ini tuh belum belum yang fullnya nanti nontonnya di gamescom jadi ya udah let's go kita react semoga ini banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan kita mengenai kira-kira premis ceritanya seperti apa dan kalau misalnya bisa nanti cobalah breakdown breakdown konso toy sedikit eh baru bangun buru-buru mandi segala macam siapin lampu langsung bikin react react let's go buat siang ini nanti dinaikin videonya oke monster hunter wild trailer ketiga let's go oh hutannya karakter baru oke lala barina forest itu bukan yang blacksmith itu kan atau mbak-mbak Starbucks ada disitu handler kita yes 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 ini dia senjata laba-laba yang kubilang eh apa monster laba-laba yang kubilang kemarin yang dijadiin armor set buat CD uh mawar coy fucking hell ini memang cocok aduh mantep lagi kayak gini hutan lembab itu terus monsternya laba-laba aduh kalian yang fobia malaba-laba kacau sih main ini tempatnya gelap oke interim camp berarti ini eh camp sementara buat eh ini nih tempat tinggal warga-warga sana yang kayak terusir dari tempat aslinya once your business concluded you should find shelter oke oke ini adalah desanya nih Thor Magala at least itu sebutannya sekarang Thor Magala eh sorry sorry sampai kepukul mic-nya wuuh kayak begitu bentukannya oke bikin the hunt wuuh the quest is started gila desainnya gol-gol biru gitu keren banget sumpah udah pasti waifernya udah kelihatan dari bentuk tangan dan kakinya tunggu ini yang partinya Oh camp portabelnya coy itu ternyata bentukan camnya Aduh cakep banget cakep banget Oke nih senjata-senjata baru semuanya udah mulai bekerja uh oh wait kamera placement-nya semakin baik Oh very nice desa-desanya mereka hidup di sini semua loh Aduh nggak sabar aku nunggu gamescom ini tadi aku langsung lihat cek bagian terakhir ya ternyata di sini ini yang kemarin dibilang kita masak sendiri bawa bahan sendiri tapi berarti tidak ada villain chef dong Oh ini yang hadiah kemarin dibilang ya save data bonus buat MHW dan Iceborne jadi kalian yang udah punya kalau belum ada karakter create karakter jadi save data kalian itu disimpan nanti gunakan account steam yang sama buat ininya monster terwasa Wah gila eh dari 2 menit 37 detik lah lebih kurang trailernya ini pertama yang aku mau highlight ini dulu nih Scarlet Forest reveal Nah di sini dia bilang kasih nama Scarlet Forest sementara yang tempat lain yang ada di sini itu namanya Windward Plains nih ini adalah Windward Winter Plains udah dikasih nama di websitenya kan dan ini namanya adalah Scarlet Forest aku enggak tahu ini sistemnya dia itu second level atau lain-lainnya kalau kalian ingat di MHW ada wildfire waste itu kan segitu-gitunya gurun kering tapi ada bagian yang basahnya kayak begini nih Nah cuma ini tuh lebih berkabut lebih gelap kemudian emang lebih mencekam aja kalian lihat aja nih lantai bawahnya bahasa coy dengan kayu-kayu mati dimana-mana terus monsternya laba-laba bergerak di dalam kegelapan dibalik bayangan buset eh aku nggak tahu nanti kita tunggu aja di di gamescomnya mungkin mereka akan jelasin seperti apa tapi menurutku ini Wah bener-bener cakep sih kalau ternyata ini adalah kayak second levelnya yang bisa diakses dari map utamanya Windward Plains tadi terus tanpa loading gitu dikasih nama weng gitu regionalnya memasuki Anda memasuki regional Scarlet Forest uh cakep banget kalau begitu jadi dunianya tuh komplit buat kalian yang belum tahu ini aku nginget eh di MHW itu kan kayak ancient forest wildfire waste dan lain-lain itu sebenarnya satu map aduh ada pesawat teman-teman kat dulu bentar ya ada pesawat lewat lagi sorry aku tinggal di dekat dengan panggilan udara Oke lanjut lagi si pesawat udah lewat jadi eh menurutku kan MHW itu kayak bilang tadi MHW itu sebenarnya mapnya itu semua satu beneran satu tapi kita akan sistemnya berangkat dari desa ke jadi seolah-olah beda-beda beda map lah gitu kan nah sementara eh mungkin juga karena keterbatasan device ini menurutku dia itu masih satu ama Windward Plainsnya tapi di regional lain atau second levelnya atau apa levelnya gimana lah pokoknya gitu jadi dari hutan rainforest kayak begini yang lembab begini nanti keluar-keluarnya tahu tahu udah gurun kayak Windward Plainsnya tahu-tahu mungkin nanti ada yang lain areanya pegunungan enggak tahu juga lah pokoknya soalnya monster terkenal selalu mewakili tempat yang hutan basah gurun kemudian salju kemudian tempat-tempat yang contoh-contoh kayak Coral Highland dan tempat busuk Rottenvale gitu jadi kita nggak tahu nanti belum lagi perubahan cuaca kan nah ini nggak tahu di perubahan cuaca apakah berlaku di forestnya nah terus yang pengen aku highlight juga itu ini karakter baru menurutku ini perwakilan dari desanya sih jadi kita kayaknya ceritanya ini udah nyampe ke desanya kita ketemu sama mereka atau ini mungkin orang guild bisa jadi tapi aku nggak ngelihat dia satu kapal dengan kita jadi bisa jadi ini native nih mereka warga lokal sana terus ini ini karakter kita kayaknya ya anggapannya ini karakter kita ya berarti ya eh bukan coy bukan coy ini karakter kita ini karakter NPCnya Nita apa yang membawa ceritanya nih tuh dan dia punya palikonya sendiri dia ada sign palikonya sendiri kita punya sign palikonya sendiri berarti ini a part of the story mungkin kayak di Sunbreak kita sama Fiorain gitu kali ya oke terus monster baru namanya Lala Barina kita nggak tahu apa aja lagi kemampuan dia selain eh seolah-olah kayak mawar itu mungkin itu juga sebabnya kenapa armornya cewek di CB nya itu ada mawar-mawarnya dikit berikutnya dan ini tuh merah-merahnya itu gila loh ini kayak 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 apa ya kayak feeling feeling Kimetsu no Yaibanya ada dikit-dikit gitu creepy creepy dan ini memang sarangnya nih kalian bayangin basah gini banyak ranting-ranting waduh immersive sekali dunianya sih dan dan kalau dia mereka sistemnya ini memang menganut seamless itu benar-benar cakep tuh lihatnya akhirnya set tuh care for a hand katanya tuh berarti ini akan menjadi apa ya helper kita ya selama pertarungan berarti dalam story kita nggak akan sendiri teman-teman nah soalnya orang yang sama ini dia yang nih we could do a lot worse for interim camp aku nggak tahu kalau dari pakaiannya ini kayaknya dia orang guild gitu kan atau bisa jadi dia itu memang warga lokal yang bertindak sebagai pelindung tempatnya cuma kalau ngeliat ke assign equipmentnya nih kalian lihat nih gauntlet slingernya dia dengan slingernya kita itu kan sama nih artinya nih ini orang yang eh tadinya ditugaskan duluan maybe ya maybe nih dia ada ada setnya nih sama ini slinger glovenya kemudian eh apa buat kunang-kunangnya sama juga dengan dipakai sama karakter kita berarti ini orang hunters guild statusnya kalau di story berarti dia ditugaskan duluan karena dia yang nunjukin kita buat apa ya tour ke interim camp ini nih tuh udah ada pasarnya tuh dan ini adalah kayaknya ini nenek tetua di desa ini karena kalau konsepnya sih menurutku mereka ini terusir dari desa apa dari perkampungan aslinya sih terus mereka harus berpindah-pindah gitu karena apa satu akibatnya dari monster yang yang si tor magala tadi anggapnya saat ini anggapnya tor magala ya terus badai pasirnya tuh yang dia bilang hati-hati badai pasirnya di tahun-tahun kayak begini nih alive nih si pasir itu hidup gitu nah lu tebak tuh kayaknya itu monster yang bikin kayak begitu tuh keinginan monster mungkin gila ya desainnya ya aku kalau gambarannya kayak begini tuh kalian kalau main mhw iceboard di seliana koki nenek yang masa itu tuh penggambarannya tuh kayak begini jadi kayak ngebikin kita tuh keingat-ingat sama seliana jadinya tuh ini aduh gila nih atrap apa hiasan-hiasannya nih kristal-kristal hasil desanya kayaknya orang-orang sini tuh kerjanya nambang tuh ini tuh salah satu hasil alam mereka kayaknya tuh nah ini kan dindingnya aja ini kelihatan kayak stalaktip gitu ya stalaktip itu apa ya kalian googling sendiri lah stalaktip itu kayak kumpulan apa gitu lah batu-batuan tuh ini kayak eh apa ya ciri-ciri dari perkampungannya semacam iglu kayak rumah-rumah yang orang-orang salju itu kayak iglu tapi batu biar mereka selalu terhindung terlindung dari badai pasir tuh kalau udah mulai berubah cuacanya dari kayak begini cuacanya berubah petir-petir mulai datang pasirnya mulai nah si Tormagala nya muncul kita adalah orang yang bakal menghabisi ini tuh dia bilang nih si Tormagala this must be this region Apex Predator ada kata kuncinya yang pertama region ini nah berarti regionnya Windward Plains dia nih predator utamanya nih bos bos besarnya disini dia yang megang disini nih terus region artinya dia kan ada beberapa region nih si Windward Plains eh apa sih si dunianya nih area apa forbidden land ini bisa jadi Windward Plains emang dia bosnya terus di Scarlet Forest tadi itu si bisa jadi Lalabarina yang megang gitu nah mungkin nanti ada regional lain lagi yang megangnya terus beda lagi wuuh begin the hunt gila guild permission nah gitu cara memulai questnya tuh katsin 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 mulai nih ini masih bertarung sendiri nih terus us gila keren sekali kalian lihat setiap kali petir-petirnya yang menyambar lihat efek-efek bebatuan di sekitarnya tuh nyek 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 gitu keren sekali terus tembakannya gila sih ini batu-batuan langsung jadi Fulgurite lho batu-batuan yang gosong karena karena hantaman petir nah ini kita udah online play nih nah ini salah satu lagi yang aku sadarin tadi aku menunggu-menunggu gimana sebenarnya proses pembuatan atau jadinya sebuah camp gitu dugaanku ya dugaanku kita belum belum ada yang pasti tapi dugaanku camp-camp ini nih ada dari map itu tuh kita buka dan titik-titik yang memungkinkan untuk kita buka map jadi udah udah ditentuin titiknya jadi nggak sembarang kita tiba-tiba di depan muka monster buka camp gitu menurutku nggak jadi ada sport-sport tertentu yang yang memang didesain kamu bisa bikin camp di sini mau nggak bisa mungkin begitu nah inilah prosesnya nih si si paliko yang ngerjain tuh dua ekor tidak tutur langsung jadi cakep lagi animasinya lucu gitu nah kalian lihat ini mental is back coy mental is baik ini adalah gili mental tapi kok kayak kambing ini katanya mental itu bakal bakal nggak ditutupin armor berarti ini masih dilanjutin dong budayanya tuh kalian lihat ya nih mentalnya begitu pakai set mentalnya jadi item tuh MHW ini nih konsep mental di MHW eh tadi tuh udah ada begini kemudian udah dipakai jadi item lagi berarti balik lagi dong sistem mental kecuali di menu ada dimatiin mungkin ya mental itu apa show mental apalagi itu display mental semoga ya mereka aku yakin mereka cukup pintar untuk menyadari keluhan player let's go berikutnya ini tuh senjata si v-line lihat get Lord of this close door Oke ini online play semuanya tuh nah ini salah satunya aku highlight tadi tuh kamera movementnya tuh sampai sampai segede gini karakter kita kalau lagi-lagi digerakan tertentu tuh kalian ingat kan ini tuh aku sering banget bahas bahwa slugfest ya nyebutnya ya kayak kayak apa adu-adu-adu kambing gitu sebelumnya kan ini yang begini itu greatsword nah waktu itu aku mikir apakah ini cuma greatsword apakah semua senjata yang bisa pakai shield dan selagi ini terjadi tuh si monster apakah dia terbuka untuk serangan oleh temen party ternyata terbukti kata-kataku jadi sword and shield aja bahkan bisa ngelakuin ini aku nggak tahu senjata lainnya mungkin segala yang bersih bisa melakukan ini gitu jadi selagi momen ini tuh duk-duk-duk dorong-dorongan yang lain ngeci serangan coy persis seperti dugaanku di awal-awal nah ini kalau ini ngeliatin warga desainnya panen fulgurait jadi ini tuh juga kan kebentuk dari Tormagala nih batu-batuan ini tapi mereka juga pakai ini buat-buat hasil panen hasil alam mereka gitu ya gila ya mereka ke apa begitu cuacanya apa lagi aman ada penjaganya disini terus orang-orang warga desa kita mulai keluar buat ngambil air aduh kehidupannya itu loh kalian lihat airnya tuh Hai sama satu yang kalian lihat yang hewan-hewan kecil-kecil ini tuh aduh kelihatan nggak di layar ya hewan-hewan kecil-kecil ini aku nggak tahu ini semacam lalat atau serangga gitu ya serangga gurun pasir gitu itu berkeliaran cuy disitu tuh lihat tuh ada dimana-mana gila keren keren banget Oh terakhir konsep memasak monster antar nggak boleh lepas dari ini dari olgen aja mereka selalu kasih energi buat masalah masak memasak tuh ini di depan kem ya by the way ya jadi buka kem kalian baru bisa masak gitu so maybe ini konsepnya adalah bekal kayak di frontier konsepnya bekal ini kalian bisa nyiapin bekal kalian masak gitu kan mungkin bumbu-bumbu tertentu apa tertentu nah proses makannya apakah pakai kacin atau nggak aku nggak tahu jadi bisa jadi soalnya kan konsepnya seamless jadi mungkin masak beberapa makanan langsung dimakan sisanya disimpen sebagai rasion atau apa gitu di tengah jalan efek makanan yang habis makan lagi aktif lagi gitu jadi kayak makanan buff yang aktif berapa puluh menit gitu ah gimana pendapat kalian teman-teman komen dibawah dan jangan lupa nanti aku bakal nobar livestream itu jam 7 itu telat sih sebenarnya karena dia perkiraan itu jam 6 tapi kan games compnya juga biasa itu kan opening-opening aja kalau pun telat juga aku tinggal puter-puter mundur aja dan kita open discord buat diskusi ya biar rame kita nih yuk iya teman-teman sekalian thank you yang sudah menonton sampai jumpa di video dalam stream yang berikutnya sampai jumpa di petualangan monster hunter wilds selamat menikmati